Ya inilah para bojil-bojil sedang saya beri makanan cemilan ya atau ngemil lah kalau bahasa di kampung saya ya menggunakan daun pisang muda, kadang saya menggunakan daun pepaya, kadang juga menggunakan daun mengkutu karena entok itu perlu sekali makanan seimbang yaitu hijau-hijauan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kandang malang akan mereview pencampuran ini jagung beras 5 kg seperti ini bentuknya ya 5 kg untuk jagung nah untuk pur 511 ini 2 kg saja untuk menghemat saja ya teman-teman untuk taratnya atau aking ini 5 kg ya untuk aking harganya Rp5.000, jagung Rp7.000, purnya Rp10.000 nah disini saya akan oplos menjadi satu saya aduk nah nanti kalau sudah rata menjadi satu ini akan saya campurkan dengan pekatul jadi perbandingannya pekatulnya 3 baskom atau 4 baskom 10 minit nah oplosan ini cukup setengah baskomnya saja ya seperti itu jadi kalau pekatulnya 1 baskom ini cukup sepertikannya saja kurang lebih seperti itu ya nah seperti ini diaduk-aduk sampai dengan rata tarat dan jagung tarat kan aking ya nasi aking itu nasi yang sudah kering disini harganya Rp5.000 itu sangat tajem sekali ya jadi kalau kondisi kering seperti ini ditasih makan nanti si tenggorokan unggas akan lecet dan pada akhirnya tidak dia tidak memakan karena sah nah supaya tidak tajem jadi nanti pas pemberian diaduk menggunakan begatul karena begatulnya kondisi basah maka si aking ini akan ikut lemes ya lemes ada beberapa pertenak yang menggunakan dengan cara akingnya direbus seperti itu tapi kalau saya tidak ya nah hitung-hitungan saya kalau direbus si entok makanya cepat kenyang ya tapi kalau kondisi kering seperti ini katakanlah si entok makan hanya satu sendok tapi kering ya nanti kalau sudah di dalam perut maka akan melar ya akan melar sehingga kemungkinan bisa 3 sendok ya nah seperti itu ya perbandingannya itu kalau saya ya karena lain kandang tentunya beda cara ya ada yang direbus ada yang dicuci ada yang di apa kalau saya enggak cukup begini saja nanti pas pada pemberian makan campur dengan begatul begatulnya dibasahin terus diaduk sedih si aking tadi setengah basah dan lembek ya agak lembek ya gitu lemes lah jadi yang tadinya tajam jadi tidak tajam ya menit apa maju tiga menit sehingga sangat aman jika dimakan sama tiga menit ternak-ternak kita jika kondisi kering kasihan ya lama-lama tenggorokannya akan kebeler-beler ya karena si nasi asin itu tajam sekali ya sangat tajam jadi seperti itu cara kami boleh boleh direbus boleh direndam boleh diaduk dengan air panas terserah ya kalau kita punya teknik masing-masing kalau saya enggak simple saja seperti ini jadi nanti setengah basah jadi kalau dimakan sama entoknya walaupun makannya sedikit tapi nanti aja di dalam perutnya akan melar ya jadi walaupun satu sendok makan kan dia sudah kenyang seperti itu jadi kenyangnya awet ya seperti ini setelah sudah tercampur nanti ini kita simpan untuk campuran bekatul ya Nah untuk bekatulnya sendiri eh apa namanya eh seharga Rp100.000 ya seharga Rp100.000 kalau di tempat saya Rp100.000 dapat 25 kg ya perbandingannya ini nanti 25 kg untuk nyambut segini ya di 5 kg masing-masing 5 kg nanti untuk bekatulnya sendiri 25 kg jadi banding berapa ya kurang lebih seperti itu ya teman-temannya jadi jangan langsung dicampur dengan bekatul ya bekatulnya bisa nanti bekatulnya kita aduk sendiri baru kita tambahkan ini secukupnya jadi hanya pelengkap saja ya hanya pemanis pelengkap atau penambah rasa seperti itu ya teman-teman atau bisa dicampur dengan batang pisang seperti ini ini bisa terpakai untuk beberapa hari ya tapi tergantung terapa banyak ternak kita jadi kalau sudah seperti ini kita tinggal memilihnya tidak bisa oplos-opos lagi jadi kita cukup sekali saja oplosnya selebihnya kita tinggal nyawuk saja ya kita tinggal nyidup bekatul terus kita tambahkan ini secukupnya mungkin seperti itu ya menjadikan video sehat ini bermanfaat jangan lupa videonya juga di subscribe ya agar kami terus memberikan informasi-informasi tentang ternak-ternak atau peliharaan-peliharaan unggas terutama entok nanti juga saya akan kasih video bagaimana entok saya kalau siang saya kasih cemilan berupa dedaunan ya seperti daun papaya daun pisang daun mengkutu daun sawi ya hanya untuk nyemil saja untuk menghemat biaya pakan dan sekaligus menambah hijau-hijauan karena ternak kita juga perlu asupkan hijau-hijauan ya untuk penambah nutrisi nanti kita tonton videonya seperti ini teman-teman kami setiap hari jika siang kami selalu memberikan dedaunan ya untuk mainan dan ternyata habis juga ya jika kita berikan karena entok itu perlu yang namanya hijau-hijauan untuk pelengkap atau makanan yang berserat seperti itu untuk mengolah produksi makanan yang ada di dalam usus agar bisa tercerna dengan baik jika ada tambahan makanan yang berserat iya ngemil ya teman-teman untuk siang hari ngemil seperti daun pisang daun pisang mudah suka sekali ya ya seperti ini ya keseruannya mereka pada perbut nah nanti kalau sudah habis kita bersihkan kembali ya teman-teman kandangnya agar kandangnya selalu bersih tidak nyampah ya tidak nyampah kita ambilin atau kita sapu ya setelah ini kita sapu baru nanti sore kita kasih makan dalam kondisi bersih karena merawat kandang juga itu bagian dari perawatan untuk entok-entok kita inilah yang kami lakukan sebagai peternak pemula yang lagi belajar menggelupi ternak-ternak entok lokal ya mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini bisa menghibur buat teman-teman yang baru mau memulai silahkan ayo mulai dari sekarang yang tadinya tidak tahu tadinya ragu-ragu jangan ragu-ragu ternyata peternak entok itu sangat menyenangkan sekali ya untuk tata caranya teman-teman bisa tonton di YouTube YouTube bagaimana cara merawat bagaimana cara membuat kandang bagaimana cara memberikan pakan agar pakan itu membuat sehat namun pakan itu murah nah di video kami Insyaallah sudah ada lengkap ya tinggal di klik saja kandang malang nanti teman-teman Scroll kebawah teman-teman akan mendapatkan berbagai macam konten-konten yang semoga bisa menambah wawasan atau hiburan setidaknya bisa buat sharing via media sosial seperti itu sekali lagi kandang malang mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah sudi meluangkan waktu dan sudah bersedia untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya karena secara otomatis teman-teman akan mendapatkan video-video terbaru dari kandang malang dari kota malang Jawa Timur kandang malang pamit undur diri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!